Banyak yang request ke aku Minecraft MCP atau Bedrock dijadiin trailer mode. Dan kebetulan, disini aku bakal ngasih tau cara membuat Minecraft MCP kalian menjadi trailer mode. Seperti di video aku ini. Namun kekurangannya disini gak ada shadernya. Ya, tetapi kalian tetap masih bisa ngerasain mode trailer di MCP kalian. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe YouTube aku ya. Jangan di skip ya, pokoknya info ini penting banget buat kalian. Buat kalian yang lagi nyari Minecraft MCP, tapi yang murah banget. Ya, kalian tau sendiri kan Minecraft MCP di Playstore mahal banget. Jadi, aku mau ngasih tau nih, kalian bisa kunjungin Instagramnya Hachi Art. Kalian bisa liat nih lias harga Minecraftnya. Murah banget kan? Di Hachi Art ini, ada banyak banget listnya selain dari Minecraft. Kalian bisa mesen render animasi, server, realm, banner YouTube, opening YouTube, dan masih banyak lagi. Dan sudah banyak sekali YouTuber besar yang order di shop ini. Jadi tunggu apa lagi? Buruan order dari sekarang. Dan, untuk linknya udah aku taruh di deskripsi ya. Sekarang ini, aku mau ngasih tau ke kalian cara download texture packnya dulu. Yang pertama kalian harus lakukan adalah scroll ke bawah. Abis itu, kalian bakal ketemui yang namanya ini ya. Kalian klik, terus klik yang ini. Saya bukan robot. Nah, disini aku pilih tangga dulu. Abis itu verifikasi. Abis itu kalian tungguin. Ini aku cepetin aja ya bagian sini ya. Setelah selesai ditungguin, kalian klik get download. Abis itu kalian klik yang ini. Abis itu kalian back. Dah, tinggal tungguin aja. Nah, tuh, dapet kan? Tinggal download. Untuk yang kedua ini, bagian animasinya. Yang pertama kalian harus lakukan adalah scroll terus ke bawah. Abis itu kalian bakal ketemu yang namanya ini. Kalian klik player animation dulu. Kalian download. Disini aku bakal masuk ke mediafire. Aku download. Aku download. Nah, animation-nya udah. Abis itu. Ini kalian batalin aja. Yang kayak gitu-gitu tuh yang ada APK-APK batalin aja. Jangan di-download ya. Abis itu klik yang ini. Plus fixer. Download semuanya intinya. Ini udah aku download. Plus fixer 1 udah aku download. Plus fixer 2. Kalian download lagi. Ini tungguin loading. Nah, kalian klik lagi yang ini. Terus aku download. Untuk plus fixer 2 udah selesai. Abis itu kalian download. Bearbound X Animation Plus. Kalian klik lagi yang ini. Kalian klik yang ini. Kalian download. Klik yang ini. Download animation plus. Kalian klik lagi yang ini. Kalau ini beda lagi ya. Masuknya ya. Ini bukan ke mediafire dulu. Ke link vertice. Kalian klik free access. Kalian tungguin. Tungguin aja. Tungguin. Oh, ternyata lama. Jadi, kita baik lagi. Klik lagi free access. Kalau lama, kalian klik lagi free access-nya. Nah, disini aku udah masuk mediafire. Abis itu tinggal klik download. Abis itu download. Selesai. Sekarang ini, aku udah ada di aplikasi yang bernama Jargiver. Kalian bisa cari aplikasi ini di Playstore ya. Yang pertama kalian harus lakukan adalah hapus zip-zip ini. Nih, yang tulisan zip-zip ini kalian hapus-hapusin nih. Nih, ngeliatin ya. Tuh, kalian hapus-hapusin semuanya. Pokoknya ada tulisan zip aja kalian hapusin. Yang kalau nggak ada zip-nya ya nggak usah dihapus. Intinya yang zip-zip aja. Nih, aku cepetin aja ya. Setelah zip-nya kalian udah hapusin. Abis itu, kalian klik add-onnya satu-satu. Abis itu klik tanda panah ini. Intinya kalian ulang-ulangin aja semuanya. Nih, aku tunjukin satu aja deh. Masih kalian udah paham kali. Tuh, aku udah nge-import ya. Aku sedang meng-import. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Tuh, sudah berhasil. Nih, biar aku kasih tau lagi. Sekali lagi ya. Intinya semuanya kalian begituin aja. Klik tanda panahnya. Tuh, aku udah masuk lagi ke Minecraft-nya. Kalian bisa lihat sendiri. Tuh, aku udah masuk tuh ya. Tuh, getting started. Tuh, import-nya selesai. Intinya semuanya kalian import-importin. Jadi, begitu ya teman-teman caranya. Sekarang ini, aku bakal ngasih tau ke kalian cara pasangnya nih. Untuk cara pasang add-on ya. Pertama, kalian klik play. Create new. Create new world. Abis itu, kalian scroll ke bawah. Klik experiment. Kalian aktifin semuanya. Eksperimen ini. Ini aku aktifin ya. Udah, abis itu kalian klik beaver pack. Klik available. Klik yang ini. Struktur dulu. Abis itu kalian klik research pack. Klik available. Klik on. Abis itu kalian aktifin semua. Nih, kalian aktifin yang ini. Ini. Lalu kalian aktifin barebound texture pack. Klik yang ini. Klik yang ini. Dan selesai. Udah aktif semua ya. Tuh, banyak banget ya. Abis itu klik general. Kalian bebas mode kreatif atau survival. Abis itu kalian klik create. Kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk animasi fledgeernya kan gak bergerak sama sekali. Untuk benerinya kayak gini teman-teman. Caranya cukup gampang. Pertama, kalian klik gambar pensil ini. Abis itu, kalian scroll ke bawah. Klik research pack. Klik aktif. Abis itu, plus picture-nya kalian taruh ke bawah. Nih, aku taruh ke bawah. Abis itu, animation plus barebound-nya taruh sini. Layar animation-nya paling atas. Animation plus-nya paling bawah di bawah ini ya. Abis itu barebound-nya kalian taruh sini. Dan deuzikraft kalian taruh sini. Abis itu, tinggal kalian klik play. Kalian bisa lihat sendiri ya. Mata villager-nya gerak-gerak kan? Tuh, gerak-gerak tuh matanya. Oke? Bisa kan? Akhirnya udah bisa. Untuk yang pertama ini, aku mau nunjukin tekstur trailernya dulu. Dan nama teksturnya adalah barebound. Tekstur pack barebound ini membuat tampilan Minecraft kalian lebih smooth seperti di trailer. Dan kerennya, tekstur pack ini enteng banget untuk Minecraft MCP atau bedrock. Dan jujur aja, untuk VVP pun tekstur pack ini tetap enak dilihat. Ya, tapi pasti sebagian kalian nggak bakal pakai tekstur pack ini ya untuk VVP. Karena masih ada partikel-partikelnya. Dan, walaupun sebagian dari kalian pasti ada yang menganggap tekstur pack ini kurang bagus. Tapi karena topik yang aku bahas sekarang, temanya trailer mode. Jadi, kalian wajib pakai tekstur pack ini. Walaupun tampilannya smooth seperti ini ya. Aku suka sih tekstur pack ini, jujur aja. Karena ini nih, ngebuat Minecraft kalian lebih fresh sama colorful gitu loh. Jadi, kalian harus pakai tekstur pack ini untuk trailer mode. Ingat ya, jangan lupa download tekstur pack ini dulu. Untuk yang kedua ini, namanya Dynamic Animation Plus. Animation Plus ini menambahkan animasi ke setiap mob di Minecraft kalian. Jadi, mobnya kelihatan lebih fresh dan hidup. Kalian bisa lihat di video aku ini, Villager, Iron Golem, dan Villager. Lebih banyak gerakan barunya. Jadi, enak gitu dilihatnya. Apalagi saat mereka sedang menyerang Iron Golem. Gerakannya jadi lebih smooth kan? Lihat deh, Villager lagi ditonjokin nih sama si Iron Golem. Dan, kalian bisa lihat sendiri. Untuk diri kita pun ada animasi barunya. Seperti lari nih, lihatin deh. Pas laku lari, lihatin. Lebih kayak hidup ya. Lalu, pas naboknya sih sama aja sih. Tetap aja. Nggak ada animasi pas pakai combat-combatnya. Jadi, biasa-biasa aja. Namun, ketika kalian lagi pakai shield nih. Ntar, ntar. Sabar. Tuh. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Jadi, lebih keren aja sih ketika kalian lagi megang shield. Ya, sebenarnya masih banyak sih fitur yang lainnya di ini. Tapi, aku tunjukin ini doang. Ini nggak wajib sih. Namun, daripada dunianya kosong di Minecraft aku. Jadi, aku tambahin add-on struktur di Minecraft aku. Kenapa aku tambahin add-on struktur? Karena add-on struktur ini menambahkan rumah baru dan dungeon. Jadi, kalian nggak bakal ngerasa bosen pas main mode trailer ini. Karena, jujur aja aku juga suka dengan add-on ini. Namun, untuk menemukan struktur baru lumayan sulit. Jadi, kalian harus lebih sabar untuk menemukan struktur barunya. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi, aku masuk ke daerah Pyramid yang ada di jungle. Pyramid atau apa, aku juga nggak tahu sebutannya. Namun, isinya begini nih. Ya, kelihatannya kosong ya. Tapi, kalau kalian makin bawah, kalian bakal nemu mob. Ya, karena ini kan aku masuknya pas lagi siang. Jadi, wajar aja. Mob-nya belum keluar banyak. Kalian bisa lihat sendiri ya. Banyak banget zombie sama skeleton di dalamnya. Aku juga nggak tahu ada apa lagi. Dan, ini juga nggak wajib. Ini cuma ngebuat dunia Minecraft kalian ketika malam hari jadi terasa hidup. Karena, ada kunang-kunangnya. Sebenernya, ini mob waktu itu pengen ada di Minecraft. Tapi, malah nggak jadi deh. Nggak ditambahin sama mojangnya. Aku juga nggak tahu kenapa penyebabnya. Kenapa nggak ditambahin. Oke, nih. Sekarang aku spawn di daerah hutan ya. Kayaknya, kira-kira yang harus aku lakukan adalah ngambil kayu dulu nih. Ya, kayak biasa ya. Nama juga Minecraft pasti kita harus ngambilin kayu dulu. Yuk, kita ambil-ambilin satu-satu. Duh, agak lama ya. Nggak apa-apa lah. Yuk, kita buat crafting table dulu. Kita kumpulin dulu kayu yang banyak. Abis itu kita jelajahin semuanya ya. Dan kebetulan di sini ada banyak banget yang aku tambahin. Ya, ada banyak banget sih yang aku tambahin. Nih, kita crafting table dulu. Kita buat yang banyak. Kita buat crafting table. Kita buat yang namanya. Buat pedang. Kita buat pedang ya. Kita buat pedang. Pick axe. Lalu kita buat lagi gini ya. Bisa itu buat kampak. Sip. Kita udah full ini. Sekarang kita ngejelajahin dulu yuk. Aku nemu tower. Kita ke tower sono yuk. Kita kira ada apa ya. Oke nih, sekarang aku udah ada di daerah towernya nih. Cara naiknya gimana nih? Aku bingung nih. Mungkin kita hancurin dulu. Oh, nggak usah dihancurin. Lalu sini aja. Ternyata dikasih kemudahan dong. Mungkin di sini ada pintu masuk. Kayaknya ada pintu masuk sih. Nggak mungkin kalau nggak ada pintu masuk. Coba kita hancurin dulu di sini. Oh, bener dong ada pintu masuk. Coba kita hancurin dulu ya ininya ya. Pakai ini. Lalu kita hancurin daerah sininya. Ini tangga sih pasti. Wah, rame banget. Ini kira-kira apa ya isinya ya? Aku penasaran jadinya. Banyak banget dong ininya. Wah, ini kayaknya dungeon teman-teman. Oh iya dong, bener dungeon. Wah, rame banget anjir. Wah, rame, rame, rame. Wah, rame banget ternyata. Wah, banyak ada creeper dong. Aduh, aku kerancuran lagi. Di sebelah di bawah ada spawner. Hati-hati. Aku nggak berani deh. Coba kita ke atas dulu deh. Kita ke atas. Kita cekin dulu ke atas. Kita hancur-hancurin dulu. Wah, ini dungeon-nya kayaknya ada rajanya sih. Wah, gelap dong. Mulai gelap nih. Mulai gelap. Mulai gelap. Wah, aku muter-muter nggak jelas. Ngapain ini, Geh? Oh, di sini ada pintu. Oh, jadi di sini pintu masuknya. Ternyata. Boleh juga. Jadi di bawah itu isinya dungeon. Mungkin di bawah itu kira-kira banyak loading-an yang bagus kayaknya. Aku juga nggak tahu. Wih. Waduh, apaan itu? Kok skeleton zombie? Itu apaan? Aku baru kali ini ngeliat skeleton zombie. Wah, aku mati doang. Namanya apa ini? Entity korbon dekai zombie name. Aku spawn di daerah mana ini kira-kira? Wih, aku nemu villager dong. Wih, ada villager dong. Aku lupa ada villager. Di villager-nya ngelirik-lirik aku. Duh, villager-nya kasian banget. Lucu banget. Duh, udah mau malem lagi nih. Gimana ya? Oh, ada domba. Maaf, domba. Aku butuh bulu kamu, domba. Aku butuh bulu kamu, domba. Aku udah dapet bulunya. Ya, disini aku cuma dapet satu doang bulunya. Kayaknya kita masih susah nih buat nyari sesuatu disini. Karena masih belum ada apa-apa ya. Wah, ada domba lagi dong nge-spawn. Aku lumayan banget. Jadi begini nih, Minecraft trailer mode di Minecraft MCP aku. Aku belum nemu namanya... Apa namanya? Firefly nih. Ya, oh nggak, nggak jatuh. Aduh, aku yang jatuh dong. Ya, gini sih. Mantep banget sih ini. Jadi gimana nih menurut kalian? Bagus nggak? Bagus dong. Jadi sampai sini dulu ya, teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe YouTube aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah semuanya.